Oke sob, ini salah satu channel yang gampang bikin ya Penontonnya internasional, kita lihat ya penghasilnya 7.700 dolar Kalau jadiin rupiah, 57 juta nih sebulan sob Kontennya hasilnya sederhana Nih, kita hitung ulang nih sob ya Nih, lihat nih Dia dapet 7.700, kalau setengahnya aja Ini kalau di rupiahin sekitar 57 juta sebulan Luar biasa nih sob Ini salah satu channel lainnya yang sejenis Yang kontennya gampang Ini konten internasional juga Dia bisa menghasilkan mungkin sekitar 1.500 dolar nih Kalau kita kalikan sama rupiah kita 15.000 Ini sekitar 20 jutaan sob, sebulan Luar biasa, kita lihat nih kontennya kayak gimana Gampang deh, kamu pasti bisa bikin Karena di sini juga kita akan aja gimana cara bikin nih Ini salah satu konsol kontennya Lihat, nah Ini dia cuma bikin perbedaan kanan dan kiri Splinter of paint that has changed Colors Belah kiri seperti apa, sebelah kanan seperti apa Tuh Ya Dia cuma ada perbedaan sedikit aja Di warna Permain apa Jadi triknya itu Menggunakan kartun populer Nah kita coba ya Bikin pakai kanva Kita pilih Kita bikinnya Instagram post square ya Instagram post square Yang kotak Nanti juga ngerti Maksudnya kenapa yang kotak ya Kita pertama kita masukin elemen dulu Kita mungkin masukin kamar atau gimana ya Living room lah Teman-teman bisa ikutin ini Nanti banyak keluar ya Dipilihnya di elemen Coba kita lebarin Gak bisa, kita cari yang bisa dilebarin Banyak banget pilihannya Kalau buat kartun-kartunan di sini Yang tentunya bebas copyright ya Buat teman-teman Kan kita penting banget Untuk aman dari Hantaman claim Oke terus kita cari gambar Yang menarik buat anak-anak Ini Spongebob lah Spongebob Nah kita Coba kita ganti sini Bisa coba Kita klik image ya Terus toolsnya Kita pilihnya di Usagate-nya Creative Commons Ya Karena Ini kan gambar utama Kita gak mau Dia nanti kena Copyright claim Nah itu ada tuh Kita copy aja ya Klik kanan bisa juga Copy image Di sini kita tinggal Paste aja CTRLP Dia langsung keluar Oke Nah kemudian kita edit aja Supaya backgroundnya hilang ya Nah ini kan backgroundnya udah hilang ya Kita gedein lah Supaya dia menunuhin layar Supaya ada aktivitasnya Mungkin kita tambahkan elemen yang lain ya Seperti ceritanya lagi melukis lah Kayak tadi kan Kita cari Nah ini kayaknya bagus Nah ini taruh disini Enaknya pakai kanpa Elemen-elemennya banyak Tinggal pilih Tinggal kotak-kotak aja Ini cocok banget Kalau teman-teman Mainin Konten Apa Tebakan kayak gini Nah ini untuk Ini nya pakai Gary Yang ada di gambarnya Nah ini Karena ini bukan gambar utama Jadi Kita bisa Bebas aja deh Nah kita Kalian kali ini Dicopy Copy image Apa Save aja deh Biar gak hitam-hitam Ya kita save dulu Oke Dan kita upload ya Gambar segiri tadi Oke Kita upload Nah taruh Oke taruh disini ya Nah Kita gedein Nah terus kita Apa ya Ini kayaknya Udah lah Kita duplikat aja ya Ini jadi salah satu gambar Yang belum kita ubah Kan dia ada bagian gambar yang Asli dan yang dirubah ya Seperti ini Kita perlu membuat Sedikit perubahan aja Gitu kan Kita ambil situ Duplikat Kemudian kita masukkan Kalau saya masukin mungkin Dot Apa Fontop kan banyak lingkaran Hitam-hitam gitu ya Kita bikin lah ya Saya pilih lah Teman-teman bisa lah pokoknya Menambahkan elemen Menambahkan item Atau apa Yang kelihatannya Bisa jadi bahan perbedaan Intinya sih cuman membuat Dua gambar aja Yang satu ada beda Yang satu enggak Ini kayaknya udah oke nih Ini warna item Ini gak ada yang mirip Warnanya Coba kita main Itu aja Main transparansinya ya Coba saya lihat Lebih dekat Kita main Transparansinya Disini pilihnya Nah Wah ini dekat nih Nah coba kita lihat Oh iya mirip Sip Sekarang kita copy Satu lagi CTLC CTLV Pasti Jadi ini Udah ini udah ada Dua perbedaan ya Kita kasih tompel Bolongan sini Terus Tambahin yang lain Sepertinya Saya mau nambahin apa ya Cacing Pue cucur Kupu-kupu aja deh Butterfly Ya Tambahin butterfly Oke kita pilih salah satu Banyak banget nih Bisa ditambahin Seru Kalo pake Canfly itu Oke Ini udah nih ya Sepertinya Oh iya Kamu juga bisa kok pake Canfly ini di HP Canfly ini di Shopee Tokopedia Banyak kok Yang Jualkan Canfly Pro Teman-teman Bisa lah Beli Murah juga Nah Oke Kita kasih judul Terus Kita download Di bawah Oke Kita pilihnya JPEG ya Supaya gak berat Nah Terus kita download Udah nih Beres Terus kita tinggal pikirin Elemen apa lagi yang butuh Kalo saya sih Biasanya Kita akan cari elemen Ini ya Namanya Elemen Timer Timer ya Jadi kita ke Ini aja Ke Kita ke Youtube lagi Kita ke timer Teman-teman bisa pilih yang Green Skin ya Yang 1 menit 10 second Atau 15 second Aja Gitu ya Nah ini Kita langsung download Disini Oke Kalo saya pake Ini ya Pake add-on Di browser saya Itu Teman-teman yang gak ada add-onnya Pake paste download Lagian Tambahinnya ada Kayaknya materinya Terus kita cari Video Spongebob deh Buat apa Itu buat Biasanya sih Saya buat backgroundnya Biar kelihatannya bergerak Gitu ya Bukan buat kita Pake sebagai utama Enggak Tapi backgroundnya ini Saya pilih ini Kemudian coba Saya download ya Kayaknya Ini mana tuh Di atas notifikasinya Oke Udah beres ya Nah kita tunggu Bentar Oke Ini kayaknya udah beres Kita ke kit master Sekarang buka kit master Saya kasih judul tebakan aja Sebatasan Spongebob Jangan salah ucap ya Nah kemudian kita cari Ini file-nya tadi Saya sudah simpan Kita masukin dulu Nah ini file yang Buat jadi background Ini akan saya gunakan ya Ini kita potong dulu ya Sebelah kanan Potong lagi Geser-geser-geser Ini saya tambahin effect Kasih blur ya Supaya gak kena Copy reclaim Ini cuma sebagai background Supaya ada barang Yang kelihatannya Apa Video kelihatannya bergerak ya Biasanya lebih menarik Kalau begitu Oke Ini kita tarik nih Nah Kita tarik sampai ke ujung lah Oke Ya Kemudian sekarang Tinggal kita masukkan Ayo elemennya Nah ini gambar-gambar Nah inilah kenapa Saya suruh Saya minta teman-teman Bikinnya potret aja Potret yang instagram Instagram post Karena Biar ada perbedaan Pilihnya gampang Nah Sip Kita ubah dulu opacity-nya Supaya cocok Supaya Nah Saya nyocoknya gampang Oke Kita kecilin dulu dikit Besarkan lagi Oke Naikkan lagi opacity-nya Sekarang geser ke kanan Oke Nah Supa tapi tak sama Oke Udah ya Sekarang kita panjangan Saya biasanya sih pasang di 15 detik ya Itu kan bisa ada duration Bisa dilihat Kanan Oke Yang bawahnya disamakan Kalau buat gampang Yang utamanya itu di split aja Supaya ada getar-getar gitu kan Nah ada getar Jadi terasa Nah ini karena ada getar jadi lebih mudah Lalu kita tambahkan lagi Sekarang kita tambahkannya itu ini ya Apa Untuk menghitung ya Timernya Nah ini kebelahan saya ada Yang ini Kita Kita potong dulu ya Kita cropping dulu ya Kita cropping Bagiannya gak terpakai Oke lah Nah udah crop Oh gede nih Sayangnya udah cukup nih Oke Kita Apa Sayang kita Hilangin kemakinan Ini kan sudah kelihatan Ini nya Kita kecilkan ya Kita kecilkan ya Supaya pas dia ada disitu Coba kita Makinin Masih-masih Masih kegedean Kecilin lagi Nah oke Sudah nih ya Sekarang Tinggal kita Mainkan musiknya Musik Saya sesuara kalau di ujung itu ada suara ting-tung-ting-tung Gitu kan Kayak gitu Ini yang gak pakai kita hapus Ini nanti template ini bisa teman-teman pakai berulang kali ya Maksudnya tinggal ganti gambarnya aja Masih Nah ini kita Kasih Dimana ketika bunyi kita kasih coretan ya Kita coret-coret Mana yang Berbeda disini Nah satu Kupuk-kupuk disitu Kemudian bintik juga Kita coret Gitu Ini teman-teman nanti Yang tangannya lebih halus Mungkin lebih tepat ini Jadi saya pakai Jari saya Yang jempol semua Nah Ini Udah ya Oke Udah nih kayaknya Udah nih Beres Tinggal kasih musik deh Trial Musik anak-anak Teman-teman bisa ngabung musik Banyak kok di youtube library Gratis Nanti Gak akan kena copy reclame Ya Atau bisa bikin ini sendiri Nah ini saya sudah Dalam barunya Oke Kita pilih yang ini lah ya Ini kalau main Yang kayak gini tuh Bisa berulang kali dipakai Yang berarti tinggal ganti Dua gambar spongebob ini aja Gambar belakang ya Anaknya seperti itu Sekarang kita langsung save aja ya Oke Sekarang kita lihat Gimana sih Oke Jadi gitu ya sob Kalau masih ada pertanyaan Atau kesulitan Buat youtuber pemula Silahkan join aja Di grup kita Grupnya ada di deskripsi Dan kalau seneng sama video ini Silahkan subscribe Dan juga komen Terima kasih Semoga kita semua sukses Sub indo by broth3rmax